Intro Halo adik-adik semuanya, Shalo Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat buka? Berkenalkan Profesor Lopes Di sini Kenapa ada Profesor di sini? Karena Kebetulan banget Bulan ini kita bertemakan mengenai Anak yang kuat Pintar Dan cerdas Secara jasmani Dan rohani Hahaha Wah Tema yang sangat Luar biasa cerdas Ya adik-adik Hahaha Jadi adik-adik Apakah kalian tahu Di tanggal 3 September ini Diperingati sebagai hari apa? Tidak ada yang tahu ya Baiklah Profesor akan Informasikan informasi ini ya Tolong diperhatikan dengan baik Jadi Jadi pada tanggal 3 September 1945 Terbentuklah suatu organisasi yang disebut dengan Palang Merah Indonesia Wah Jadi setiap tanggal 3 September Kita akan memperingati mengenai hari Palang Merah Indonesia Wah Jadi berikut adalah informasinya adik-adik Disimak ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah Informasi yang cukup mencengangkan Hahaha Profesor juga senang melihat informasi seperti itu ya Hahaha Jadi adik-adik Kita akan memulai ibadah kita Tapi Sebelum kita ibadah Kita harus memperhatikan pendomaan ibadah Seperti berikut Oke Hahaha Hahaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke adik-adik Selamat beribadah Dan Tuhan Yesus memberkati Profesor Pamit mundur Hehehe Shalom adik-adik Wah Sekali lagi ya Kita sama-sama ya Sapa adik-adik yang di rumah? Satu, dua, tiga Shalom adik-adik 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 pasti heran ya Kakak pakai baju yang seperti ini Kami bukan petugas palang merah Indonesia Firman Tuhan berkata Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Dan segenap jiwamu dan juga akal bodimu Tapi firman yang kedua yang sama dengan itu adalah Kasihlah samamu manusia Jadi hari ini kita memperingati hari palang merah Indonesia Adik-adik siapkan untuk memuji Tuhan sungguh-sungguh Kita mau berdoa dulu ya Yuk kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih ya Kami siap untuk memuji Tuhan Kami siap untuk meninggikan Tuhan Karena dua, tiga orang berkumpul sepakat meninggikan namamu Maka Tuhan hadir atas pujian kami Tuhan Yesus kami siapkan hati kami Kami siapkan hidup kami Kami siapkan suara kami untuk memberi yang terbaik buat Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami siap menyembah Tuhan Kita mau katakan sama-sama Lord you more than anything Sama-sama kakak Sama-sama kita mau naikkan pujian ini Thank you Lord Sikap hati yang terbaik buat Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Sikap hati yang terbaik buat Tuhan 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 Selamat menikmati Sikap hati yang terbaik buat Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Semua menyembah Tuhan Semua menyembah Tuhan Karena kebaikannya Haleluya Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik Kami di tempat ini Kami di tempat ini menyembahmu Tuhan Yesus 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 Haleluya, sama-sama kita berkata amin, sekali lagi katakan amin. Wah luar biasa semua nih yang di rumah, udah penyembahannya bagus-bagus, udah keren-keren semua buat Tuhan. Sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. I love you Jesus, keep down in my heart, I love you Jesus, keep down in my heart. Think about it, keep down down, keep down in my heart. Talk about it, keep down down, keep down in my heart. Kita mau nyanyi dalam bahasa Indonesia-nya. Aku cinta Yesus, tambah-tambah dalam lagi. Aku cinta Yesus, tambah-tambah dalam lagi. Cinta ku tak nam, tak nam, tak nam, tambah tambah dalam lagi Cinta ku tak nam, tak nam, tambah tambah dalam lagi Sekali lagi, adik-adik, adik, dan apa sejalannya Aku kereso Yesus, jero 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 langit Aku kereso Yesus, jero 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 langit Resafuолог ケ jero, roh Oh jerow, 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 amer Resafu regarde, hoh, roh Oh jero, jerow, amer Resafu regarde, hoh Roo, roh, jerow, amer Resafu regarde, hoh, roh Oh jerow, 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 amer P מ humble Tambah-tambah dalam lagi Beri kembali buat Tuhan Yesus Yang begini nih adik-adik Tuhan seneng Coba yang bersuka-cita sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kita mau tampil beda buat Tuhan Siap Kalau siap ayo sikapnya yang bagus Adik-adik udah siap kan Kalau iblis menggodamu kita tolak dalam nama Yesus Tunggu tangan buat Tuhan Siap-siap ya Saat iblis menggodamu aku tolak itu dalam nama Yesus Saat iblis merayu ku lalu ku berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena langsinya Dimana terbukanku Ku berdoa di sini sebagai kebenamu Aku berani tampil beda Lagi ya Yang lebih semangat lagi Saat Iblis menggodaku, aku tolak dirimu dalam nama Yesus Saat Iblis merayu, lalu ku berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya, ilmanya tegukanku Ku berdiri sebagai kebenar Aku berani tampil beda Sekali lagi ya, katakan saat Iblis menggodaku Semuanya semangat doa Tuhan Saat Iblis menggodaku, aku tolak dirimu dalam nama Yesus Saat Iblis merayu, lalu ku berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya, ilmanya tegukanku Ku berdiri sebagai kebenar Aku berani tampil beda Aku berani tampil beda Terima kasih Tuhan Yesus Untuk memberitakan Injilmu Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Tanganku, ini kakiku Utuslah aku, beritakan Injilmu Ini doaku, ini doaku, air mataku Selamatkanlah Indonesia ku Ini doaku, ini doaku, air mataku Selamatkanlah Indonesia ku Terima kasih Tuhan Yesus Timili kakiku, ini doaku, air mataku Kisah diru juga, otaku, air mataku Wilanku alaku dalam talaku Indonesia Bosik memuji Tuhan Tuhan Yesus Anak-anakmu berdoa buat Indonesia Pulihkanlah Indonesia Tuhan Kembalikan kepadamu Tuhan Ampuni bangsa kami Tuhan Yesus Berikan damai sejahteramu Atas Indonesia Tuhan Yesus kami berdoa untuk Pak Jokowi Dan juga pemerintahan yang ada Berkati Tuhan beri hikmat Beri hikmat yang daripada sorga Kami berdoa untuk Indonesia Kami berdoa untuk virus COVID-19 Diam dan tenang di dalam nama Yesus Kami bersayang kepolikan negeri kami Indonesia Menjadi berkat uang bangsa-bangsa Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih berkati anak-anak Tuhan Lawat anak-anak di Pentecostal yang ketiga Menjadi alat memberitakan Injilmu Sampai Injil diberitakan Sampai seluruh bumi Dalam nama Tuhan Yesus Ini doa kami ya Tuhan 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 Selamatkan air mataku Selamatkanlah Indonesia Mari angkat tangan kita Ini tanganku Ini kakiku Putus kami Tuhan Putuslah aku Beritakan Injilmu Ini air mataku Ini doa kami ya Tuhan Terima kasih Air mataku Selamatkanlah Indonesia Selamatkanlah Indonesia Samatkanlah Indonesia Samatkanlah Indonesia Samatkanlah Indonesia Tidak ketemu langsung Sama kakak-kakak Tapi kakak-adik percaya Adik-adik Setiap minggu Pasti masih suka ibadah Melalui YouTube Game CC Little Kings Nah Sebelum kita mulai firman hari ini Yuk kita berdua dulu Tuhan Yesus Terima kasih Untuk berkatmu Pada pagi hari ini Tuhan Tuhan Sekarang kami ingin ibadah Tuhan kami ingin mendengar firmanmu Tuhan Berkati semua firman yang disampaikan Tuhan Agar menjadi Rema dan berbuah Di hati kami Tuhan Tuhan Urabi juga kak Aldi Yang akan menyampaikan firmanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Oke adik-adik Oke adik-adik hari ini kakak mau cerita tentang anak Nazar yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung melalui suara audible Apa ya kak suara audible suara audible itu adalah seperti sekarang ini adik-adik mendengar suara kakak ketika kakak menyampaikan firman atau ketika di rumah adik-adik mendengar suara papa atau mama atau koko atau adik secara langsung Nah berikutnya apa ya kak anak Nazar Nah anak Nazar itu adalah anak hasil perjanjian antara orang tua dan Tuhan Nah hari ini kakak mau cerita tentang anak tersebut yang bernama Samuel Samuel adalah anak Nazar dari mama Hana Jadi kakak cerita dulu ya kenapa ya Samuel bisa disebut anak Nazar Jadi begini ceritanya adik-adik Saat itu mama Hana ingin sekali punya anak Tapi dia gak bisa mengandung adik-adik Sampai suatu ketika dia datang kepada Tuhan Dia berdoa dengan sungguh-sungguh Dia menangis adik-adik Dia sungguh-sungguh memohon sama Tuhan Dan dia membuat janji sama Tuhan Seperti ini Tuhan kalau misalnya kau memberikan aku anak Anak itu akan kuberikan kepadamu Tuhan Nah adik-adik Mama Hana berjanji sama Tuhan Mama Hana bernazar sama Tuhan Dan singkat cerita Mama Hana mengandung dan melahirkan Samuel Nah adik-adik Samuel bertumbuh besar Dan Samuel diantarkan kepada Imam Eli untuk melahir Tuhan Sesuai janjinya Mama Hana dengan Tuhan Ketika Samuel lahir Samuel akan diberikan kepada Tuhan Untuk menjadi pelayan Tuhan Nah disinilah cerita yang seru Cerita yang menarik Akan adik-adik dengar Nah disesai cerita ini Akan percaya adik-adik akan semakin penasaran sama Tuhan Yesus Adik-adik akan semakin rindu Untuk mengalami berjumpa dengan Tuhan Yesus Dengan baik-baik ya Jadi pada saat zaman Samuel lahir Firman Tuhan Dan penglihatan Tuhan jarang kasih Dan malam itu Imam Eli Sudah yang badannya sudah sangat tua Dan dia matanya udah hampir buta Udah pokoknya tuh Udah burem-burem gitu Tuh adik-adik kalau mulai tuh susah Dia tidur di kamarnya Dan Samuel Yaitu anak Nazar tadi Dia tidur di dekat peti perjanjiannya Tuhan Inilah perjalanan dimulainya Cerita Samuel ketemu dengan Tuhan Jadi ketika itu Ketika Imam Eli dan Samuel tidur Tuhan tiba-tiba memanggil Samuel Waktu Samuel lagi tidur adik-adik Seperti ini Lalu tiba-tiba Tuhan panggil Samuel Samuel Lalu Samuel yang lagi tidur Dia bangun Ya Bapak Waktu itu Samuel mengira Yang memanggilnya adalah Imam Eli Akhirnya dia datang ke Imam Eli Dia datang Dia tanya sama Imam Eli Pak Bapak memanggil aku Lalu Imam Eli bilang gini Tidak anakku Aku tidak memanggilmu Kembalilah tidur Baik Bapak Akhirnya Samuel kembali tidur Lalu untuk kedua kalinya Tuhan memanggil Samuel lagi Samuel Samuel Lalu Samuel yang lagi tidur Dia bangun lagi Ya Bapak Dia datang lagi ke Imam Eli Dia datang lagi ke Imam Eli Dia tanya lagi sama Imam Eli Dia tanya lagi sama Imam Eli Pak Bapak memanggil aku Lalu Imam Eli bilang Tidak anakku Aku tidak memanggilmu Pergilah tidur Baik Bapak Tidur lagi Lalu untuk ketiga kalinya Lalu untuk ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel lagi Samuel 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 Lalu Samuel lagi tidur Dia bangun lagi Untuk ketiga kalinya Dia bilang Ya Bapak Lalu dia segera datang ke Imam Eli Dia datang ke Imam Eli Lalu dia tanya lagi sama Imam Eli Pak Papa memanggil aku Ketika itu Imam Eli sadar Bahwa yang memanggil Samuel Adalah Tuhan itu sendiri Lalu Imam Eli Bilang seperti ini Samuel Kalau nanti ada suara lagi Bilang seperti ini Berbicara lah Tuhan Sebab Hambamu ini mendengar Lalu Samuel bilang Ya Bapak Lalu Samuel kembali tidur Dan tiba-tiba Tuhan memanggil Samuel lagi Samuel Samuel Lalu Samuel sedang tidur Dia bangun lagi Dia berbicara seperti ini Berbicara lah Tuhan Sebab Hambamu ini mendengar Lalu setelah itu Tuhan berbicara sama Samuel Tentang segala firman Yang pernah disampaikan Kepada Imam Eli Tentang kolega Imam Eli Suatu saat nanti Keturunan Imam Eli Akan meninggal Itu kedua anaknya Akan meninggal Adik-adik Secara bersamaan Dalam satu hari Bahkan Keturunannya pun Tidak akan pernah di maafin Wah Imam Eli sedih banget Adik-adik Dia menangis Dia sedih banget Karena dosanya Tidak akan diampuni Karena dosa keturunannya Tidak akan diampuni Sedih banget Imam Eli Setelah itu Akhirnya Sikat cerita Samuel Bertumbuh besar Dia semakin bertumbuh Dia semakin mengenal Tuhan Dan Tuhan menyertai dia Setiap firman yang diberitakan oleh Samuel Tidak satupun yang tidak terjadi Semuanya terjadi Wah Hebat banget Tuhan kita ya Tepuk tangan Nombor Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan, kalau dia mau pakai Siapapun untuk melayani Tuhan Atau menjadi alatnya Tuhan tidak akan melihat umur Atau misalnya, Tuhan gak akan Lihat, misalnya, oh masih bayi nih Gak bisa pakai kayaknya nih, atau misalnya Hmm, udah ketuaan nih Udah opa-oma nih, enggak Kalau Tuhan mau pakai orang Orang, Tuhan bisa pakai Menjadi alatnya Tuhan Lo poin yang kedua, yaitu Anak-anak Tuhan Dan anak-anak kecil harus kuat Rohaninya dan pintar Nah adik-adik, siapa di sini Atau yang di rumah, mau dipakai Sama Tuhan untuk menjadi berkat Dan menjadi penuhai jiwa Angkat tangannya dong Kak, tapi karena aku masih kecil, Kak Ingat, Tuhan tidak melihat Umur, atau Tuhan tidak melihat Oh, dia sudah tua nih, oh dia sudah kecil nih Ingat ya, Tuhan tidak memandang itu Ketika Tuhan ingin memakai dia Tuhan akan memakai dia Sekalipun dia masih kecil atau sudah tua Nah Untuk dipakai Tuhan Kita harus kuat secara rohani Maksudnya apa ya, Kak? Kalau secara kuat rohani Maksudnya adalah Adik-adik harus sering baca firman Tuhan Adik-adik harus dekat sama Tuhan Adik-adik harus sering berdoa sama Tuhan Jangan tiap hari Habis bangsa sekolah Habis sekolah online Main game Germain Misalnya adik-adik main sama temen-temen Hihala Adik-adik main Sampai lupa baca Alkitab Atau misalnya Aduh Kak, aku lupa berdoa Itu gak boleh, adik-adik Kalau adik-adik lupa berdoa Gimana mau jadi berkat? Terus kalau misalnya adik-adik Males baca Alkitab Atau lupa baca Alkitab keseringan Gimana mau menuai jiwanya? Nah, maka dari itu adik-adik harus sering baca Alkitab ya Dan sering juga berdoa Lalu, selain itu anak Tuhan juga harus pintar Hmm, gimana maksud pintarnya kak? Misalnya gini adik-adik, ketika adik-adik dekat sama Tuhan Ada yang takut sama Tuhan Nanti ada hikmat yang turun aras adik-adik Karena firman Tuhan berkata Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat adik-adik Artinya apa? Adik-adik akan pintar Jauh lebih pintar dari anak-anak dunia Wah, perasan kan? Ayo makanya dekat sama Tuhan Jangan main game terus Oke? Oke deh Oke, kalau gitu Yuk adik-adik, kita ayat tafalan Ayat tafalan hari ini Kakak ambil dari Yesaya 6 ayat 8 Kita laluin ya Yesaya 6 ayat 8 Bunyinya Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Kita ulangin lagi ya Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku Nah, jangan lupa ya Ayat tafalan dari adik-adik Sekarang, kita doa ya Tuhan, terima kasih untuk firmanmu hari ini Tuhan, dari firmanmu hari ini Kami belajar bahwa kami selagi masih kecil Kami bisa dipakai olehmu Tuhan Tuhan, kami mau menjadi seperti Samuel Tuhan Sekalipun dia masih kecil Dia mengalami berjumpa dengan Tuhan Tuhan, kami juga mau mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Tuhan, ini doa kami Berkati keluarga kami Tuhan Berkati sekolah kami Tuhan Dan berkati setiap teman-teman dan kakak-kakak yang ada di gereja Tuhan Tuhan, terima kasih Kami sudah mendengar firmanmu Dan kami sudah beribadah Dan kami sudah mengucap syukur Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Happy Sunday, God bless you Shalom adik-adik Sekarang waktunya kita memberi Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan Bisa kasih tau Mami Papiah Untuk mengirimkan persembahannya ke rekan yang di bawah ini Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati Shalom teman-teman Sekarang kita mau baca Nasmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindungan aku Dan kubu pertahanan aku Alahku yang ku percaya Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan bagar tembok Engkau tak usah takut terhadap Kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menolar yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang faksik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang mahat tinggi itulah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk penjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menyerang engkau di atas tengahnya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau lengkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat padaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepada aku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan penjang umur Akan kekenyangkan dia Dan akan kuperlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Amin Hai teman-teman Aku berharap dan berdoa Kalian sehat selalu Ibadah online 23 Agustus yang lalu Kita ada tantangan Mengenakan kostum superhero Dengan inisial nama kamu Iya Memang kamu superhero nya Tuhan Yesus kok Buat teman-teman Yang sudah mengirimkan fotonya Dan berhak atas hadiah dari Little King Adalah Yang pertama Mark Theodore Yang kedua Oliver Nathaniel Yang ketiga Jimmy Mantik Yang keempat Vincent Emmanuel Yang kelima Daniel Jordan Ups Hampir lupa nih Minggu depan Akan diumumkan Pemenang tatangan The Best Photo Dengan tema Ibadah bersama keluarga aku Jangan sampai ketinggalan ya Kabar gembiranya adalah Masih dibuka kesempatan Mengirimkan foto terbaik kalian Ingat Foto keluarga dengan Natal belakang ibadah online ya Ditunggu ya fotonya Tuhan Yesus memberkati Yee Akhirnya papa pulang Ayo papa masuk Kita udah lama nunggu papa pulang Mama Apa sih Joe Mama tau gak ma Papa udah pulang tau Oh ya Mana sekarang papa Itu lagi di ruang tamu Lagi buka jaket Dan bersih-bersih Papa Sini pa Mama Papa Jujur Mama Maafin papa ya Papa udah Tidak bertanggung jawab Dengan kalian Papa ninggalin kalian Papa udah nyakitin mama Papa sangat Menyesal Atas perubatan papa ke kalian Papa gak bisa Memang hidup seperti ini Papa janji Papa akan berubah Sesuai dengan keinginan kalian Kita akan mengulang hidup kita Dengan yang baru Kita menjadi satu pelayanan Kita menjadi Anak-anak yang diberkati Tuhan Papa percaya Jujur bisa Papa juga Mari kita lanjutkan hidup kita Sekali lagi maafkan papa ya Terima kasih Tuhan Keluarga ku sudah dipulihkan Dan papa mau beribadah lagi bersama Eh antar Sopong kali Eh bro Gimana kabar Baik gimana kau sekarang Eh aku bayikan sekarang Eh tapi kalau aku liat kau udah Sama istri Anak nih Iya tau kau Itu semua karena aku dengar suara Tuhan Ketika aku masuk mas sakit Aku waktu habis Taulah kemarin kita ngapain kan Aku masuk mas sakit bro Dan disitu aku dengar suara Tuhan Kalau Tuhan itu nyelamatin aku Dan dia ngasih kesempatan buat aku Untuk bertoban Dan aku merasa hidupku lebih baik sekarang bro Sekarang bro Udahlah berhenti lah kau jol-jol obat itu Tuhan ampuni gak ya bro Tuhan pasti ampuni bro Pasti Tuhan ampuni Ketika kita serius datang ke dia Diampuni semua dosa kita Aku lebih becet banget loh Bro aku lebih becet lagi dopa kau Pokoknya Intinya kau dengan sepenuh hati Datang ke Tuhan Pasti Tuhan akan maafkan Oke Iya Nanti aku lihat ke hari minggu kita gereja bareng Oke Thank you bro Oke Sekarang Aku dan keluarga ku Sudah melayani Tuhan Tuhan itu baik Oke adik-adik Sebelum kita berpisah Sebelum kita selesai ibadah hari ini Kita angkat tangan kita kepada Tuhan Dan kita memohon berkat daripada Tuhan Kiranya Engkau memberkati aku Kelimpa-limpa Dan memperluas Dan memperluas Daerahku Katakan dan kiranya Dan kiranya Anganku menyerkai aku Dan melindungi aku Daripada Daripada Malapetaka Sehingga Sehingga Kesakitan Tidak Tidak Menyerkai Tidak 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 Adik-adik semua dan orang tua Angkatlah tanganmu Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari wajahnya Kepadamu dan berikau Kasih karunianya Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu dan berikau Damai sejahtera Dan kiranya Kasih karunianya yang berlimpah Dari ala Bapak Cinta kasih Dari Yesus Kristus Juru selamat kita Dan persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita setiap hari Mulai hari ini sampai Selama-lamanya Kita yang percaya Sama-sama katakan Amin Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Selamat hari Minggu Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Mari